Menikapi efek samping langkah vaksin AstraZeneca. Hernando, bukan sama sebenarnya, mengaku merasakan menggigil, pusing, dan tulang rusuk seperti ditusuk-tusuk setelah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca di daerah Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kala itu, Juli 2021, ia mendapat dosis pertama vaksin tersebut. Ia pun dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Ia sempat melakukan pemeriksaan MRI dan ternyata tidak ada apa-apa. Cuma ada indikasi pembekuan darah. Karena sakit, Hernando tidak bisa bekerja dan beraktivitas normal hingga akhir 2022. Walau belum ada bukti indikasi pembekuan darah yang diderita Hernando karena vaksin AstraZeneca, namun beberapa waktu belakangan vaksin COVID-19 yang dikembangkan Oxford University itu tengah jadi sorotan. Dalam dokumen pengadilan tinggi di Inggris terhadap gugatan kelas action pada Februari lalu, pihak AstraZeneca mengakui vaksinnya dapat menyebabkan efek samping yang jarang terjadi, termasuk pembekuan darah dan jumlah terobosid yang rendah. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi tuduhan vaksin COVID-19 yang dikeluarkan AstraZeneca itu? Selengkapnya bisa kamu baca di artikel website alinia.id Terima kasih sudah menonton!